Nah makanya pengkotba berkali-kali mengatakan bahwa rumah duka jauh lebih baik daripada rumah pesta, itu agar mengingatkan kita, agar kita sesekali berpikir dan sesekali kita mempersiapkan hari kematian kita. Nah orang yang sering sekali membicarakan tentang hari kematian bukan berarti dia pengen cepat-cepat mati, tetapi dia ingin meninggalkan kehidupannya di dunia ini dengan anggun, dengan indah, dengan penuh kenangan agar menjadi kesaksian yang hidup bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan karena berharga orang yang mati di dalam Tuhan. Terima kasih telah menonton! 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 Tugasnya adalah mendoakan pemerintah kita Yang bagian berikut adalah Mengantisipasi penguasa jahat Akan ada saat ketika manusia memerintah Untuk merugikan mereka sendiri Jadi penghutbah melihat Kalau ada penguasa yang jahat Mereka ini sesungguhnya sedang menabung Untuk keburukan mereka sendiri Karena setiap perbuatan mereka Satu saat akan dibongkar Dan satu saat mereka akan dihakimi Tetapi mereka akan segera dilupakan Setelah kematian mereka Jadi orang yang melakukan kejahatan Walaupun dia mempunyai kedudukan pada saat ini Mereka tidak akan dikenang Mereka sama sekali berbeda Dengan para pahlawan yang walaupun tidak kaya Yang walaupun tidak memiliki Harta banyak Tetapi karena dia mengasihi rakyat Dia akan dikenang selama-lamanya Mengapa beberapa orang tetap bertahan Di dalam kejahatan mereka Jawabannya adalah karena Penghakiman mereka tidak segera terjadi Kalau pada saat ini kita terheran-heran Dan kemudian menggeleng-geleng kepala Menyaksikan di berita-berita Ada begitu banyak orang yang jahat Dan belum dihakimi Jangan heran Karena Alkitab sudah memberitahukan kepada kita Bahwa saat mereka belum tiba Tetapi ketika saat mereka tiba Mereka tidak dapat melepaskan diri Oleh karena itu Masih lebih baik Dan jauh lebih baik Apabila kita hidup takut akan Tuhan Maka akan meluputkan kita dari kejahatan Kita tidak akan melakukan hal-hal yang lalim Ada hal yang tidak terduga Terkadang orang benar menderita Dan orang jahat makmur Dikatakan di dalam Ayat yang ke-14 Seseorang tidak selalu dapat memahami Mengapa sesuatu terjadi Dengan cara yang tidak terduga Ya seperti yang dialami oleh Ayub Ayub begitu luar biasa salenya Dan alimnya Dan baik hatinya dia Tetapi dia mengalami yang buruk Nah mengapa itu terjadi Banyak orang tidak bisa menjawabnya Nah pengkotbah Mengajarkan kepada kita Bahwa ada hal yang tidak terduga Dan jangan heran Karena seseorang tidak selalu dapat memahami Mengapa sesuatu terjadi Dengan cara yang tidak terduga Jadi ketika melihat Orang jahat mendapatkan kebaikan Dan kemudian orang saleh Mendapatkan keburukan Itu semua adalah hal-hal yang tidak terduga Namun Tuhan adil ketika mengizinkan Semuanya itu terjadi Yang berikutnya pengkotbah Menyarankan untuk semua orang yang hidup Di bawah matahari Agar menikmati hidupnya Yakni berbahagialah setiap orang yang bekerja Karena dari hasil kerjaannya Mereka dapat makan dan minum Dan dapat menikmati hasil pendapatannya Nasihat ini diberikan di seluruh kitab ini Mulai dari pasal 2 Pasal 3 Pasal 5 Dan seterusnya Tidak ada gunanya Bersusah payah menangani ketidakadilan Di pemerintahan manusia Selama ada manusia yang tidak sempurna Pasti ada pemerintahan yang tidak sempurna Lebih baik hanya mematuhi hukum Lakukan yang baik Percaya pada Tuhan Dan nikmati hasil kerja sendiri Di pasal 9 Kita menemukan hikmat untuk Yang kedua Mempersiapkan diri menghadapi kematian Kematian terjadi bagi semua orang Itu terjadi pada orang benar Dan juga terjadi pada orang jahat Dikatakan oleh pengkhutbah Di dalam pasal 9 Ayat 1 hingga ayat yang ketiga Sedangkan orang benar Ada di tangan Tuhan Jadi kematian orang benar Sama sekali tidak perlu ditakuti Malah perlu disambut Dan dipersiapkan Karena itu adalah hari kemuliaan Hari kita berjumpa Dengan juru selamat kita secara pribadi Kalau kita perhatikan musim-musim Kehidupan kita di dunia ini Musim kelahiran dirayakan Musim wisuda dirayakan Musim pernikahan dirayakan Tetapi jarang sekali ada orang Yang mempersiapkan kematian Nah ini kurang bijaksana Kematian orang percaya Di dalam Tuhan itu Sama berharga Dan bahkan Hari duka Kata pengkhutbah Jauh lebih baik Daripada semua musim Yang ada di dunia ini Oleh karena itu Apa persiapan saya dan saudara Untuk menghadapi kemaktian Mari kita pikirkan itu Dan anak-anak manusia Semuanya penuh dengan kejahatan Dan mereka Nasibnya Ada di neraka Sedangkan orang-orang Yang di dalam Tuhan Itu Keselamatannya Sudah terjamin Kita akan bahagia Bersama dengan Yesus Di surga Selama kita hidup Masih ada harapan Ketika kita mati Kita tidak tahu apa-apa Tentang apa yang terjadi di bumi Ingatan orang lain Tentang kita Akan segera memudar Paling-paling Anak Cucu kita Hanya mengingat kita Berapa tahun 10 tahun 20 tahun Setelah itu bubar Tidak ada lagi Karena mereka sendiri Juga akan mati Dan kita segera dilupakan Tetapi kita yang hidup di dalam Tuhan Yang melayani Yang berkarya Yang mematrikan Karya-karyanya Pada buku Yang memberikan Bimbingan kepada Generasi muda Sulit sekali Dilupakan oleh orang Karena biasanya Akan bertahan Berabad-abad Dan bahkan Seperti Salomo Tulisannya ini Bertahan Ribuan tahun Tetap memberikan Pengajaran kepada kita Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Ingatan orang Tentang kita Ketika kita mati Segera akan memudar Kita semuanya Tidak bisa melepaskan Diri dari kematian Oleh karena itu Pengkhutbah Menghancurkan Supaya kita semuanya Sesekali Memikirkan Dan mempersiapkan Bagaimana kita meninggalkan Dunia ini Dengan Baik-baik Jadi seperti kita Mempersiapkan Pesta ulang tahun Pesta pernikahan Dan pesta lainnya Bagian yang berikutnya Pengkhutbah Memberikan nasihat Agar kita menikmati hidup Karena Sementara Kematian Tidak bisa dihindari Dan sebelum kita mati Kita masih bisa Menikmati hidup Jadi entah Waktu kita Satu bulan Satu tahun Sepuluh tahun Masih dua puluh tahun lagi Tuhan beri kehidupan Nikmati itu Sebaik mungkin Di dalam Tuhan Hidup dengan Bersuka cita Bersama dengan pasangan Yang telah Tuhan Berikan kepada kita Ataupun Bersama dengan sahabat kita Bersama dengan Keluarga kita Bersama dengan Orang-orang Yang menjadi kolega-kolega kita Kita dapat menikmati Kebaikan Tuhan Di bawah matahari Lalu Dianjurkan Agar kita Bekerja dengan Rajin Saat kita Masih ada di dunia ini Ketika kita Masih bisa Berkarya Ketika kita Masih bisa Bekerja Bekerjalah Karena itu Nikmat sekali Meskipun kita Tidak bisa Lepas dari Kematian Tidak ada Alasan untuk Menyerah Di dalam Kehidupan ini Harapkan Yang tidak Terduga Waktu dan Kesempatan Terjadi pada Kita Semuanya Cepat Dan kuat Tidak berarti Akan selalu Menang Bijaksana Pengertian Dan terampil Tidak selalu Memastikan Bahwa seseorang Akan diberimakan Kaya Dan menerima Perlakuan Kebaikan Jadi Penasehat Dalam hal ini Salomo Pengkotbah Memberitahukan Kepada kita Bahwa Kita Harus Memikirkan Juga Hal-hal Yang kadang-kadang Terjadi di dalam Kehidupan kita Hal-hal yang Tidak terduga Kita sudah Melakukan kebaikan Tetapi bukan Kebaikan yang Kita terima Nah hal ini Banyak terjadi Di bawah matahari Ketika kita Sudah melakukan Hal yang Begitu baik Kepada orang lain Orang lain Membalasnya Dengan kejahatan Jadi hal yang Seperti itu Jangan membuat Kita shock Ataupun kaget Apalagi trauma Terkadang Kematian akan Datang secara Tidak terduga Seperti hewan Yang terperangkap Jebakan Dikatakan Di dalam Pasal 9 Ayat 12 Mengantisipasi Hal-hal yang Tidak terduga Kecil kemungkinannya Kita menjadi Kewalahan Saat itu Terjadi Nah makanya Pengkotba Berkali-kali Mengatakan Bahwa rumah duka Jauh lebih baik Daripada rumah Pesta Itu agar Mengingatkan kita Agar kita Sesekali berpikir Dan sesekali kita Mempersiapkan Hari kematian kita Orang yang Sering sekali Membicarakan Tentang hari kematian Bukan berarti Dia pengen Cepat-cepat mati Tetapi Dia ingin Meninggalkan Kehidupannya di dunia ini Dengan anggun Dengan indah Dengan penuh Kenangan Agar menjadi Kesaksian yang hidup Bagi orang-orang Yang belum Mengenal Tuhan Karena Berharga Orang yang Mati Di dalam Tuhan Yang berikutnya Yang berikutnya Menghargai Hikmat yang miskin Hikmat yang miskin ini Segera dilupakan Walaupun demikian Maka kata pengkotbah Hal itu Dan agak mengingat Nah jadi Tidak berhikmat Mereka memakai teriakan Teriakan Dan kata-katanya Dikutip oleh Begitu banyak orang Dan ditertawakan Karena kata-katanya Tidak berhikmat Tetapi Jika ada satu Orang berhikmat Walaupun miskin Itu kata pengkotbah Jauh lebih baik Daripada penguasa Yang bodoh Kesimpulannya adalah Kita mungkin Tidak bisa lepas Dari semua Kesiasian hidup Mungkin ada Saat-saat Kita mendapati Diri kita Dibawa pemerintahan Yang jahat Kecuali Tuhan Datang kembali Dalam hidup kita Kita pasti mendapatkan Pemerintahan Yang adil Sempurna Karena pemerintahan Yang Di Perintah oleh Tuhan sendiri Itu adalah Pemerintahan yang Paling sempurna Dan kemudian Juga kematian Tidak bisa dihindari Semua orang Menghadapinya Tapi kita bisa Menanggung Kesiasian hidup Dengan bantuan Hikmat pengkotbah Yakni Bertahan dalam Pemerintahan manusia Dengan taat Kepada pihak Wewenang Demi Kita taat Kepada Tuhan Jadi kita Jangan melawan Pemerintahan kita Memahami bahwa Penguasa yang jahat Itu Selalu bisa terjadi Dimana saja Karena manusia yang Memerintah itu Adalah manusia Yang tidak sempurna Berharap untuk Tidak menjadi bingung Pada waktu-waktu tertentu Ketika kita Menghadapi Ketidakadilan Dan sebagainya Marilah kita Menikmati hidup kita Sebagai kesempatan Yang Tuhan Berikan kepada kita Menanggung Kematian Yang tidak terhindarkan Dengan mengingat Bahwa kematian Terjadi pada semua orang Mari kita Menikmati Keberadaan keluarga kita Dan juga menikmati Pekerjaan kita 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 mengharapkan Hal-hal yang tidak terduga Itu tidak membuat Kita kaget Dan kita Memanfaatkan hikmat Yang tersedia Bagi kita Dalam pelajaran kita Selanjutnya besok Kita akan mempelajari Lebih banyak Dari pengkotba Tentang nilai hikmat Dan ketekunan Dalam menanggung Kesiasian hidup Sementara itu Jangan lupa Bahwa kita Memiliki Pengkotba lain Yang telah Mendirikan Kerajaan yang Sempurna Dan membebaskan Kita dari Rasa takut Terhadap kematian Dia adalah Yesus Kristus Yang adalah Raja Di atas segala Raja Tuhan Di atas segala Tuhan Nah Kita adalah Warga kerajaan Surga Betapa berbahagianya Setiap diri kita Sahabat setia Yang dikasih oleh Tuhan Dengan memiliki Pengharapan Di dalam Yesus Kristus Marilah kita Menapaki Perziaran hidup kita Di dunia ini Dengan penuh Suka cita Shalom